Halo Sob, balik lagi di channel Sporty Eddie Masih bareng gue Dimas Aji Dan kali ini kita akan review sepatu pecal Dan juga sepatu bola terbaru Dari Lightspeed Tribune Buat lo yang penasaran Dengan sepatu ini Let's go Ini dia sepatu futsal Dan juga sepatu bola Dengan tampilan terbaru dari Lightspeed Tribune Nah, untuk warna dan juga desainnya sendiri Itu yang berbeda Hanya warna sih sebenarnya Sob Kalau dari segi desain Ya, ini sama persis dengan Lightspeed Tribune sebelum-sebelumnya Untuk warnanya sendiri Yang terbaru ini adalah Warna ofisialnya itu Ivorioats Nah, Ivorioats itu warna yang Mas-masan ataupun gold kayak gini Sob Ini warnanya Menurut gue pribadi ya Pertama kali melihat langsung sepatu ini Kok aneh ya Tapi setelah dilihat berulang kali Boleh juga nih sepatu Nah, ini menurut gue Kesan mewah ada di sepatu ini sih Dari segi warna Ivorioatsnya itu Nah, nanti dipermanis dengan warna hijau Di sisi bagian depan Dan juga warna pink di logo speksnya ini Oke, yang bisa di-explore sebenarnya hanya warna aja Mungkin gue gak tau sih Lightspeed Tribune memang dari dulu Ini uppernya bener-bener sama Dari generasi pertama Warnanya sendiri itu Lightspeed Tribune Sama yang ini Udah 13 warna Sob Bayangin aja Mulai dari yang pertama itu White red Ada safety yellow Ada maroon red Kemudian di tahun 2021 itu Ada illuminate pack Kemudian ada Zest green Diva pink Dan yang terakhir adalah Prussian blue Udah banyak banget ya Cuma memang gak ada Upgrade dari sisi upper Yang apa ya Yang menurut gue signifikan sih Cuma memainkan warna aja Itu yang agak gue sayangkan sebenarnya Sob Dari segi grafis yaudah Ini biasa aja Gak ada yang timbul-timbul dan lain sebagainya Baik itu di logo Kemudian Baik itu di gimmick Kecepatan cahayanya Ada Ataupun di tulisan Accelerator Lightspeed ini Oke Untuk di sisi luar itu Yang tadi gue sebutkan Baru aja Kemudian di sisi bagian dalamnya ini Dia polos hanya ada Garis-garis Agak abstrak Gak beraturan di bagian depan sini Kemudian talinya bermotif Ada juga tangnya Yang menggunakan logo Dan juga tulisan specs ini Kemudian untuk di bagian heelnya Di bagian belakangnya Itu ada tulisan specs dengan logonya Kayak Sama persis kayak Di bagian tangnya Ataupun lidah sepatunya Untuk di bagian belakangnya Juga ini Heelnya itu dibuat menyamping Ini kayak-kayak Naked Tiempo Atau Pantum ya Kayak gitu Jadi internalnya ini Gak ada sih sob Ini di satu sisi Emang memberikan fleksibilitas Memberikan kenyamanan Tapi di sisi lain Membuat sepatu ini Agak kurang aman sebenarnya Untuk di bagian heelnya Gitu Kemudian untuk sisanya Di bagian insolenya Hanya ada tulisan akselerator Dan Insolenya ini Gak bisa dilepas Dan ini warnanya Hitam biasa Oke Dari segi desain Dan juga warnanya Hanya itu yang bisa kita Explore Sekarang kita lanjut ke bagian Uppernya Sepatu sejuta umat Yang paling dicintai Para spaceman Ini Dikenal dengan kenyamanannya Kalau lo tanya Apa sih value Daripada sepatu Lightspeed Ribbon ini Tentu saja Dari historinya Kalau lo punya temen Ya Pecinta futsal Maupun pecinta sepak bola Kemudian lo tanya Apa lo pernah pakai Lightspeed Ribbon Nah Buat yang udah pernah pakai Pasti dia Akan bilang bahwa Sepatu ini Bener-bener nyaman Meskipun ini Termasuk daripada Sepatu speed lah Dari spek sob Nah Untuk sepatu Tipikal sepatu speed Tapi Biasanya itu kan Lebih slim ya sob Kayak light speed Light speed 3 gitu Tapi kalau di Lightspeed Ribbon ini Menurut gue Lebih akomodatif Buat lo yang punya kaki lebar Gue udah ngerasain sendiri Yang versi bola Dan juga versi futsalnya Itu nyaman-nyaman aja Buat lo yang punya Kaki lebar Terutama di versi futsalnya sih Gue nyaman banget Bener-bener nyaman Nah Kalau di versi bolanya Ini agak-agak kurang nyaman Mungkin karena penggunaan awal aja Nah Selanjutnya Kalau dari sisi upper Ini Uppernya sebenernya Biasa Microfiber sintetik Jadi Di bagian dalamnya Ini lembut sob Microfiber sintetik itu Kelebihannya itu Lembut dan juga ringan Kemudian kuat juga Tingkat elastisitas Dan juga tingkat kelenturannya Itu lebih baik Dibandingkan dengan sintetis biasa Kalau sintetis biasa Itu contohnya adalah Di light speed 3 Nah itu Memang lebih ringan Lebih tipis Tapi Kelenturan dan juga Kelembutannya Itu masih kalah Dengan yang Microfiber seperti ini Oke Ini di bagian uppernya Dan Buat lo yang belum tau Light speed rebound ini Sejarahnya dulu Jadi gini Di light speed itu kan Sekarang udah ada Tiga generasi Light speed 1 Light speed 2 Dan juga light speed 3 Nah light speed rebound ini Kemunculannya itu Diawali pada saat Mereka merilis Light speed 2 Sob Nah Ini Light speed rebound ini Sebenernya Basicnya Uppernya itu adalah Light speed yang pertama Sedangkan Outsole nya Ini adalah Light speed yang kedua Nah kenapa seperti itu Karena Di light speed Generasi pertama Itu Banyak banget keluhan Terutama di Versi futsalnya Walaupun juga beberapa Ada banyak juga Yang versi bolanya Outsole nya Itu sampai Patah gitu Sob Itu light speed Generasi pertama Diperbaiki Di light speed Generasi kedua Tapi dengan Upper Yang menurut gue Kurang nyaman Nah Lebih nyaman di light speed Generasi Yang pertama Tapi yang membedakan Itu hanya di bagian Belakangnya sini Sob Kalau di light speed Ribbon Ini tanpa External Ataupun protector Heal counter Nah Menurut gue sih Lebih enak kayak gini sih Lebih nyaman Lebih fleksibel Pergerakannya nanti Jadi kayak gitu Itu sejarahnya Historinya Kita belajar sejarah Nah Kemudian Memang gak ada yang Gak ada yang berbeda Dari light speed Ribbon generasi pertama Bener-bener sama Hanya Bisa dibilang Dipermanis aja Dipermak aja Gitu Dari segi Warna Dan juga Dari segi Bagian Outsole nya sih Terutama di versi Bolanya ini Nah Kalau versi Bolanya ini Itu Kalau yang ini Warnanya memang Standar aja sih Kayak gini Kalau yang gue suka Itu yang warna Illuminate Itu transparan Kemudian Yang sama warna Apa lagi ya Ya warna-warna Divaping kayak gitu Sob Itu lebih keliatan Mewah banget Kalau ini menurut gue Pribadi Biasa aja ya Dari segi Colorway Dari segi warna Untuk di bagian Outsole nya Oke mungkin itu Kalau di bagian Uppernya Insole nya Belum bisa dilepas Terus Kemudian di bagian Lidahnya Ini pake sintetis Kemudian Ya udah Nyaman banget sih Gue gak perlu Jelasin panjang lebar lah Kalau light speed Reborn ini Seperti yang gue Sampaikan tadi Bahwa Outsole ini Sebenernya Penyempurna Dari light speed Generasi pertama Nah light speed Reborn ini Untuk outsole nya Itu dari segi Design Kemudian dari segi Colorway Desain sih Terutama Ini udah banyak Sebenernya dipake Di beberapa Sepatu speed nya Dari Light speed Contohnya Hyper speed Kemudian apalagi Ada banyak banget Pokoknya yang pake Light speed Reborn Karena ini udah Nyaman banget Serial Outsole Dengan basic Design nya Light speed Reborn ini Untuk di bagian depannya Ini sudah dilengkapi Dengan jahitan Dan ini warnanya Juga warna Ivory Oats Dipermanis dengan Warna pink Seperti ini Oke Kemudian midsole nya Juga udah cukup Ini yang gue suka Midsole nya itu Dari speks Light speed Reborn ini Dia gak terlalu Ceper Tapi juga gak terlalu Tinggi Gak setinggi Metasala Tapi juga gak Setipis Daripada Light speed Light speed Apa yang tipis ya Sekarang kayaknya Light speed Gak begitu Tipis-tipis banget sih Tapi menurut gue ini Ini standar banget Dan ini udah cukup Empuk banget Empuk banget Jadi buat lu para Flank yang punya Mobilitas Pergerakan Agresivitas Dan lain sebagainya Yang suka gocek-gocek Dan juga akselerasi Ini enak banget Pastinya Oke Ini Light speed Reborn yang versi Futsal nya Kalau yang versi Bolanya Yang karena ini Ini adalah sepatu Speed Otomatis Outsole Dengan konfigurasi Start Blade Seperti ini Jadi agresif Memang Mungkin itu aja Mungkin memang Berbeda ya Dengan seri Light speed 3 Yang mereka Outsole Itu dual Plate Jadi terpisah Untuk di sisi luarnya Jadi di bagian depan Sama bagian belakang Tapi kalau yang Light speed Reborn ini Menyatu seperti ini Ya Sol plate nya Menurut gue udah Bekerja dengan baik sih Seri-seri Outsole Dari light speed Reborn ini Buat lo yang Gak pengen kehabisan Dan pengen Segera ngamanin Light speed Reborn ini Bisa banget Langsung klik link Yang ada di deskripsi Untuk harganya sendiri Ini masih dibanderol Dengan harga 599.800 Untuk pembelian Via offline store Dan juga Admin WA Akan mendapatkan Sus bag khusus Dari sporty ID Selama persediaan Masih ada Untuk beratnya sendiri Untuk di versi futsal Ini beratnya sekitar 195-200 gram Ini di size 39 Kalau yang versi Bolanya Itu di Angka 170 Sampai 173 Nah Ini juga sama Di size 39 Oke Mungkin itu aja Sedikit review Dari sepatu Best seller Dari Specs Ini sob Oke Langsung aja Bisa lu sikat Dan Mungkin itu aja Yang bisa gue sampaikan Untuk review kali ini Buat lu yang mungkin Udah pernah Pake light speed Reborn ini Bisa tulis di kolom Komentar Gimana rasanya Sob Terima kasih Karena sudah mengikuti Sampai akhir Dan kita ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga Comment Biar kita juga Makan semangat lagi Tetap di sport Jadi Kiblar Sport Sang Juara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax